Bismillahirrahmanirrahim Di depan kita ini Sudah ada motor Vario 125 Yang generasi pertama Yang masih bolam Lampu depan Dengan bolam Ini Pemakai motornya Mengeluhkan Bahan bakar sangat boros Jadi langsung saja Kita cek untuk Parameter injeksinya Apakah ada Standar-standar yang tidak sesuai Kita scan dulu Menggunakan Scanner Kita nyalakan kontaknya Kita pilih Vario 125 Enter Kemudian kita nyalakan Mesinnya Untuk Nyalakan mesinnya Jika ada Kecurigaan Bahan bakar boros Maka Parameter yang kita lihat Adalah Sensor O2 Kemudian Model Dan altitude Itu adalah Parameter yang Berperan Ke Irit Dan Borosnya Bahan bakar Langsung saja Kita cari Sensor O2 Disini Sensor O2 Terbaca Sampai Awal Nyala Mesin Mencapai 2V Itu Sudah Sangat tidak Normal Ini Sekarang Turun Ke 1,4V Untuk Standar Dari Pabrikan Untuk O2 Ini Adalah Nilainya Dari 0,2 Itu yang Setelan Yang Irit Sampai 0,9 Jadi Kalau Mencapai Lebih dari 1V Berarti Sudah Dipastikan Motor Itu akan Boros Kemudian Setelah O2 Kita Lihat Kita Cari Mode Nah Ini Modenya Ke Mode 4 Dan Altitudenya Pun Rendah 0,6 94 Artinya Apa Disini Karena ECU Mendeteksi Sensor O2 Sangat Boros Maka ECU Memutuskan Untuk Berpindah Mode Mode Yang Lebih Irit Nah Disini Sampai Level Mode 4 Ini Mode Yang Paling Irit Jadi Ini Kemungkinan Kalau Dari Programnya Ada Mode Sampai 10 Ini Mungkin Akan Memilih Mode 10 Karena Terbaca Sangat Borosnya Ini Karena Maksimalnya Di Mode 4 Maka ECU Ini Memutuskan Untuk Berpindah Mode Yang Paling Irit Yang Paling Maksimal Modo 4 Kemudian Kemudian Altitude Ini Kenapa Rendah Karena Ini Hubungannya Dengan Tekanan Full pump Berhubungan Dengan Tekanan Pompa Bensin Nanti Nanti Kita Lihat Seperti Apa Tekanan Full pump Karena Yang berpengaruh Ke Bahan bakat Boros Itu Adalah Banyak Faktor Salah Satunya Adalah Tekanan Full pump Apakah Nanti Tekanan Full Pannya Dia Melebih Dari Standar Kita Akan Lihat Jadi Altitude Ini Menjadi Rendah Secara Teori Harusnya Altitude Ini Jika Modenya Mode 1 Adalah 0,998 Nah Ini Ada Indikasi Bahwasanya Tekanan Full Pump Terlalu Tinggi Sehingga Altitude Ini Dia Mengurangi Debit Bahan bakar Karena Terbaca Boros Sehingga Altitude Diturunkan Mencapai 0,694 Sekarang Kita Cek Untuk Tekanan Bahan bakarnya Disini Sudah Saya Hubungkan Pressure Gak Ke Injektor Dan Full Pump Ini Coba Diperhatikan Ini Sangat Over Tekanan Full Pump Mencapai 80 PSI Padahal Normalnya Adalah Di 42 PSI Jadi Dua Kali Lipat Dari Standarnya Ini Tadi Awal Kunci Kontak Nyala Sebelum Mesin Nyala Saja Sudah Mencapai Ke 60 Tambah Kenceng Lagi Jika Mesin Kita Nyalakan Dia Mencapai Ke 80 PSI Jadi Nanti Solusinya Kita Akan Bongkar Full Pump Apakah Ada Ketidak Normalan Di Full Pump Buka Aja Untuk Full Pump Posisi Full Pump Ada Di Sini Kita Lepaskan Dulu Soket Kabel Kita Lepaskan Selang At 스� dan kita lepaskan keempat ke pengikatnya langsung kita angkat selamat menikmati selamat menikmati ini urutannya adalah kita lepaskan filternya terlebih dahulu caranya adalah ini ada penguncinya ini kita keluarkan sedikit kemudian diputar searah jarum jam sudah terlepas pengaitnya tinggal kita tarik kemudian kita buka cover dari full pumpnya ini ini o-ringnya kita lepaskan dulu jangan sampai hilang untuk melepas bodi dari full pump ini ini ada 4 pengunci 1, 2, 3, 4 caranya adalah ini kita kita renggangkan penguncinya dari keempat ini setelah renggang ini baru bisa ditarik sebelum ini dilepas maka kabel-kabel dari rotak ini kita lepaskan terlebih dahulu kita hafalkan dulu posisinya ada 4 kabel warna merah ada 2, hitam ada 2 jadi urutannya merah hitam, merah hitam urutan dari kiri merah hitam ini adalah untuk pelampung bensin untuk sensor level bensin kemudian 2 kabel yang sebelah kanan merah dan hitam ini adalah kabel untuk rotak dimana merah ini adalah 12 volt plus dan hitam ini adalah masa setelah kita hafalkan kita lepas kabel-kabelnya setelah terlepas kita renggangkan penguncinya ini kita bisa menggunakan obeng kecil kita selepkan di pengunci seperti ini ini biar terbuka penguncinya kemudian yang berlawanan kita renggangkan kemudian kita gancel seperti ini yang lain jika sudah seperti ini bisa kita tarik ke atas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah terlepas kemudian kita tarik keluar rotaknya perhatikan untuk kondisi dari rotaknya kemudian kita lihat dari regulatornya nah bisa dilihat disitu regulatornya disumbat menggunakan baut ini yang menyebabkan tekanannya over jadi motor ini ternyata sudah pernah diakali kemungkinan rotaknya sudah lemah sehingga lubang regulatornya disumbat ini kita ambil dulu untuk baut penyumbatnya itu kita buka ya baut ganjalnya ini semoga saja baut ini tidak merusak fungsi dari regulator jadi kalau misalnya rekan-rekan mengalami full pump yang sudah lemah lebih bagusnya ya tetap harus diganti rotak tidak usah diakal-akali disumbat seperti ini belum mau naik kita pakai tangan dulu belum mau naik kita pakai tang dulu nah ini bautnya sudah terambil ini adalah potongan skrup kayu dipotong ulirnya itu adalah regulator yang seharusnya seperti itu fungsi regulator itu adalah untuk mengontrol tekanan jadi saat kebutuhan mesin sudah tercukupi tekanan maka tekanan bensin yang berlebih akan dikembalikan melalui regulator ini sehingga tekanannya itu tidak over sehingga ini regulator ini adalah sebagai safety dari rotak ini jadi agar kerja dari rotak ini tidak terlalu ngoyo karena kalau tekanan yang berlebih tidak dikembalikan regulator maka kerja dari rotak ini dia ngoyo karena dia terus berputar sedangkan tekanannya tidak ada yang dibuang jadi ini sebagai safety rotaknya untuk regulator ini jadi kalau misalnya rusak kita ganti saja rotaknya jangan sampai disumbat regulatornya untuk pengetesan regulatornya regulatornya apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak caranya adalah nanti kita tiup di bagian lubang output dari full pump ini kita tiup kemudian lubang yang besar ini kita tutup pakai jempol kita tutup kuat dengan jempol kita tiup dari sini jika dari regulator ini menghembuskan angin berarti regulator ini sudah bocor kita coba tiup ini tidak usah saya praktekkan ya karena sudah kita jelaskan yang penting disini ditiup kencang pakai mulut kemudian lubang besar ini ditekan dengan jempol usahakan benar-benar rapat jika terdengar suara gembus suara tiupan dari regulator disini maka regulator ini sudah jebol kita coba dulu langsung langsung jadi caranya adalah ini sudah kita tekan menggunakan jempol ini kita tiup sambil kita dengarkan kalau ada suara ngobos bocor berarti regulatornya bermasalah bocor alhamdulillah ini masih bagus ya regulatornya jadi tidak ada kebocoran nanti kita tinggal tes saja langsung pasang rotak kita pasang ke tanki dan kita ukur tekanannya apakah masih bisa normal di 42 PSI ini langsung saja kita rakit ada kotoran kita tiup nah ini kita pasang dulu lubangnya lubang rotaknya kemudian kita tekan nah sudah mengunci dengan sendirinya kemudian kabel-kabelnya tadi sudah kita hafalkan urutannya adalah tengkonon kemudian filternya untuk kemasangan filter kita arahkan sejajar dengan leher dari sensor level bensin jadi seperti ini ya sudah cukup kita langsung pasang ke tankinya setelah kita ambil baut sumbat regulatornya sekarang kita coba kita nyalakan kontaknya apakah tekanannya sudah normal di 42 PSI kita kontak sudah normal di 42 PSI kemudian kita nyalakan mesinnya sudah normal di 42 PSI sudah normal di 42 PSI sekarang kita tinggal reset mode mode nah ini mode nya masih mode 4 nanti kita ubah ke mode 1 sehingga nanti altitude nya akan mengikuti dari perubahan mode ini O2 nya juga masih tinggi sekarang kita lakukan reset mode terlebih dahulu ini setelah kita perbaiki full pump nya tadi kita ambil sumbat nya ini untuk nilai O2 sudah normal sudah bergerak di angka antara 0,2 sampai 0,9 yang sebelumnya adalah di atas 1 yang menandakan itu adalah boros ini sudah normal bergerak antara 0,2 sampai 0,9 dan mode nya juga sudah kita setting ke mode 1 1 Altitude nya juga sudah normal di angka 0,9 yang sebelumnya adalah 0,6 untuk tarikan gas nya juga sudah responsif jadi antara gas dengan mesin sudah bisa irama respon nya tidak ngempos eh terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu keluhan vario 125 injeksi yang pertama boros bensin adalah disebabkan dari full pump yang lubang regulator nya disumpat menggunakan baut sehingga tekanannya over lebih dari standarnya mencapai 80 yang standarnya adalah 42 tadi mencapai 80 jadi dua kali lipat tekanan normal ini yang menyebabkan motor ini boros untuk kondisi filter juga sudah sangat kotor ini kita ketuk tumpukan kotor nya sangat banyak kita bersihkan menggunakan kuas dan kita semprot dengan kompresor kita menggunakan kuas dan kita tidak pernah merasak kita lihat yang telah dilihat sehingga kembali kita mau kita tidak mencari kita akan tidak mencari kita merasa kita tidak mencari kita hanya membahas kita隔uvan kita akan mencari kita sudah mencari kita tidak mencari kita tidak mencari kita tidak mencari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati